Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di Sentolo TV kita akan bahas 99 memilih lokasi yang baik untuk perumahan maupun untuk investasi yang nomor 4 yaitu tentang bagaimana lokasi yang kita beli yang kita pilih di dekat pusat perbelanjaan pastinya itu sesuatu yang istimewa sesuatu yang baik tetapi konsekuensi daripada investasi di dekat pusat perbelanjaan di pusat keramaian pastinya cenderung di tengah-tengah kota apa yang menjadi kendala pasti harganya cukup tinggi namun ini baik untuk investasi yang sifatnya jangka pendek tidak busur banget panjang contoh sebagai contoh kalau Bapak Ibu memilih tanah yang dekat pusat perbelanjaan atau keramaian pastinya akan cenderung itu akan lebih baik kalau difungsikan sebagai tanah-tanah yang bersifat komersial artinya contoh langsung dibangun unit rumah yang disewakan unit rumah atau kos-kosan yang langsung disewakan akan dibangun hotel mungkin apartemen mungkin kondotel itu cukup baik maka kalau hanya didiamkan lebih baik coba dipertimbangkan lagi maka lebih baik kalau hanya didiamkan lagi carilah lokasi tanah yang cenderung agak jauh atau sangat jauh maka akan lebih menguntungkan sebagai ilustrasi beli tanah yang cukup strategis dekat perkotaan yang dekat pusat perbelanjaan pastinya minimal semurah-murahnya kalau sebagai contoh di Jogja tidak kurang dari 5 juta per meter sampai 7 juta per meter ilustrasi 5 juta pada saat 5 juta belilah anggap saja 100 meter 5 juta x 100 meter sudah ketemunya berapa 500 juta 200 meter berapa 1 miliar itu tanahnya sendiri maka kalau 200 meter 1 m pilih mana dibelikan tanah yang jauh mungkin dekat bandara Kulon Progo yang harga per meternya 300 ribu masih cukup banyak pada saat 300 ribu yang penting apa poin pertama kedua ada akses jalan itu kan yang pernah kita bahas sebelumnya itu perhatikan berarti kalau 300 ribu plus minus maka agak jauh ketemunya berapa kurang lebih 3350 meter itu tetapi di kota hanya 200 meter pembandingnya coba dipikirkan untuk 5 tahun lagi 10 tahun lagi 15 tahun lagi uangnya kira-kira banyak mana ya yang di tengah kota tadi tidak mungkin sampai 10 kali lipat sampai 15 kali lipat yang dulu 5 juta 75 juta per meter 5 tahun 10 tahun gak mungkin rasanya sulit mungkin tapi sulit probabilitasnya kecil tetapi kalau yang jauh tadi 300 ribu per meter mungkin gak 15 tahun lagi jadi 3 juta atau 10 kali lipat inilah pertimbangan-pertimbangan memilih tanah untuk investasi pastinya akan dipertimbangkan hal-hal untuk jangka pendek jangka menengah maupun panjang tetapi bagaimana untuk perumahan ya pastinya baik pastinya baik tapi apa konsekuensinya pasti harga rumahnya cukup mahal pasti pasarnya juga menyempit berarti apa diperhatikan pasti kualitas bangunan desain bangunan desain kawasannya pasti akan jauh sangat-sangat diperhatikan kalau seperti itu adalah kekuatan brand daripada perusahaan yang dibangun tulisan nama nama perumahan itu harus sangat-sangat diperhatikan pasti cenderungannya akan sangat-sangat lebih perhatikan poin-poin yang sangat detail monggo ini pilihan bapak ibu silahkan pilih yang mau tengah kota tapi jangka pendek mestinya harus produktif kalau produktif bagaimana akan cukup baik dan cukup signifikan untuk dipertimbangkan demikian yang poin keempat terima kasih sampai ketemu lanjutan kelas penjelasan tentang 99 memilih lokasi yang baik ketemu di poin kelima terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih